Pemirsa Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Haji Husaini Awahad berang terhadap para pedagang di Pasar Kota Janto pada Kamis 8 November 2018. Pasalnya saat azan zuhur berkumandang, banyak pedagang yang masih membuka toko mereka untuk melayani pembeli. Pemirsa Wakil Bupati Aceh Besar Walid Husaini Awahad beraksi dengan mendatangi pusat perbelanjaan di pusat ibu kota Kabupaten Aceh Besar. Dengan berjalan kaki sembari memegang gagang sapu, Walid berkeliling di semua sudut Pasar Janto. Orang nomor dua di Kabupaten Aceh Besar ini meminta para pedagang agar segera menutup toko mereka, serta selanjutnya melaksanakan sholat zuhur. Sontak pedagang dan pembeli terkejut melihat aksi Wakil Bupati Aceh Besar itu. Sikap berang Wakil Bupati Aceh Besar ini sangat beralasan. Mengingat sebelumnya pemkap Aceh Besar dan pihak kecamatan kota Janto sudah berulang kali melakukan sosialisasi dan peringatan kepada para pedagang dan masyarakat agar segera menghentikan setiap aktivitas bila azan berkumandang. Namun anjuran tersebut masih banyak yang tidak menghiraukannya. Sebagai mana diberitakan Aceh TV sebelumnya, pemkap Aceh Besar telah mengeluarkan instruksi Bupati No. 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan sholat farzu secara berjamaah di masjid atau menasah dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Dalam instruksi tersebut Bupati telah menghimbau bila azan berkumandang, seluruh aktivitas dihentikan, dan masyarakat diminta segera bergegas ke masjid untuk menunaikan kewajiban sholat. Selain di kecamatan kota Janto sosialisasi tentang instruksi salat berjamaah tersebut, juga terus berjalan ke sejumlah kecamatan. Seperti di kecamatan Darul Imarah, Inginjaya, Lembah Selawah, Selimum, dan kecamatan-kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Dari Jantung Aceh Besar, Juf Rizal dan Faisal melaporkan. Dari Jantung Aceh Besar, Juf Rizal dan Faisal melaporkan.